Halo semuanya, selamat datang di Celta Extran. Di video kali ini, saya akan sharing salah satu fitur yang menurut saya akan sangat berguna sekali buat kalian yang suka menyimpan foto-foto AIP ataupun file-file rahasia lainnya di HP dan kalian nggak ingin file ini ketahuan gitu sama orang ketika HP-nya lagi dipakai sama orang lain. Gimana caranya? Berapa saya bagus? Ini adalah cara menyembunyikan file di OPPO A16K. Oke, jadi fitur yang akan saya share kali ini adalah berangkas pribadi. Jadi, fitur ini memungkinkan kamu untuk menyembunyikan foto, video, dokumen, atau file lainnya yang ada di HP ke tempat yang cukup tersembunyi dan sulit untuk diketahui oleh orang lain. Jadi, kalau HP kalian lagi dipinjem sama orang lain, kalian udah worry free lah. Nggak akan ketahuan kalian memiliki foto, video, atau file tersebut. Nah, gimana sih cara mengaktifkan fitur berangkas pribadi ini? Gampang banget. Pertama, saya menggunakan OPPO A16K ya. Dia pakai ColorOS 11 yang berbasiskan Android 11. Jadi, kalau HP kalian juga adalah OPPO yang pakai ColorOS 11, caranya harusnya kurang lebih sama. Begitupun juga yang pakai ColorOS 7 ataupun ColorOS 12. Tapi nanti mungkin saya akan buat video terpisah kali ya yang ColorOS 12 ya. Karena kan itu baru, bisa jadi ada sedikit hal yang berbeda. Oke, nah untuk di OPPO A16K ini, dia punya fitur berangkas pribadi. Tapi, untuk menggunakan fitur ini, kalian perlu yang namanya terlebih dahulu mengaktifkan fitur keamanannya. Nah, A16K ini dia menggunakan password ya, menggunakan kayak kombinasi 6 angka. Itu bisa disetting dulu. Biasanya disettingnya itu ada di awal, tapi beberapa di antara kalian mungkin ada yang melewatkan langkah ini ya. Tapi, disini saya akan kasih tahu caranya. Pertama, masuk ke setting atau pengaturan, lalu pergi ke wajah dan kata sandi. Nah, disini pilih atur kata sandi layar kunci. Disini ada peringatan, tuan-tuan penting ya. Disuruh baca dulu, dikasih waktu 5 detik, terus klik lanjutkan. Dan disini masukin kata sandi baru. Screen recordnya masih menghitam ya. Karena saya nggak bisa kasih, karena emang sistemnya seperti itu. Tapi disini saya akan pasang aja angka yang gampang, yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, karena terlalu mudah, nggak apa-apa lah, buat ingat tutorial aja ya. Nanti kalian bisa masukin dengan angka yang lebih sulit, atau yang mudah kalian ingat. Gunakan, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Nah, disini ada penawaran lagi, apakah mau menambahkan wajah. Karena dia, meskipun HP ini nggak punya scan fingerprint ya. Dia masih punya yang namanya face scanner atau face unlock ya. Saya klik aja tambahkan, daftarkan wajah. Oke, lanjutkan. Oke, wajah saya didaftarkan terlebih dahulu. Oke, sudah terdaftar. Nah, kalau udah langsung aja kembali, kembali. Dan, satu lagi yang harus kalian atur adalah kata sandi privasi. Kata sandi privasi ini berbeda ya dengan kata sandi layar kunci tadi kita atur. Kalau bisa, kasih angka yang berbeda. Kalau tadi 1, 1, 1, 1, sekarang saya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke. Oh, kata sandi privasi. Nah, sudah kan. Misalkan saya masukkan tadi angkanya, lalu muncul metode pemulihan. Ini juga harus penting dipilih ya. Disini kalian bisa menentukan berasa ada sekitar 5 pertanyaan. Yang jawabannya pasti hanya kalian yang tahu. Misalkan saya pilih siapa namanya salah satu guru anda. Bambang gitu ya. Siapa yang nggak punya guru namanya Bambang ya. Oke, kalau sudah, klik checklist. Kalau sudah, kembali. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah melalui prosesnya, kalian bisa langsung mengakses yang namanya fitur berangkas pribadi. Caranya, pertama kalian ke privasi dulu, lalu ke berangkas pribadi. Masukkan kata sandi privasi. Oke. Nah, di sini langsung muncul nih, berangkas pribadi kalian. Kalian di sini bisa masukkan gambar, video, audio, dokumen, dan file lainnya. Nah, terus gimana cara masukkan gambar ke berangkas pribadi ini? Gampang banget. Kalian tinggal pergi, misalkan file-nya ada di galeri ya. Tinggal masuk ke bagian foto. Nah, di sini saya sudah ada beberapa foto kan. Misalkan saya mau nyembunyiin foto ini ya. Pilih aja fotonya. Lalu klik icon titik 2 di kanan bawah dan pilih jadikan privat. Nah, udah deh. Nanti file-nya nggak akan muncul lagi di galeri atau di tampilan utama ini ya. Kalau mau mengaksesnya, kalian tinggal pergi ke pengaturan. Masuk ke privasi. Lalu ke berangkas pribadi. Masukkan kodenya, kode sandi privasi ya. Udah deh, nanti langsung muncul di gambar dan video foto yang tadi kalian sembunyikan. Nah, kalau misalkan cara mengaksesnya menurut kalian terlalu sulit ya. Sebenernya ada cara yang lebih gampang sih. Cuman jadinya nggak rahasia lagi. Itu kalian tinggal klik icon 2 titik di kanan atas. Lalu pilih pengaturan. Nah, lalu yang paling bawah lihat ada tulisan icon layar awal. Pilih. Nah, ini akan menambahkan icon berangkas ke menu utama. Jadi kalian bisa akses berangkas dari menu utama. Nggak harus ke setting kayak gini. Langkahnya lebih pendek. Tapi ya pasti akan mencurigakan ya. Kalau misalkan ada orang lihat. Ih ada berangkas pribadi. Apa nih isinya? Gitu. Itu bisa ditambah. Bisa juga nggak. Saran saya sih nggak usah ditambahin. Oke. Udah gitu aja. Gambar banget. Sekian dari bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Buat yang belum. Buat kalian yang masih keluar-keluar. Jangan lupa aja untuk menjaga protokol kesehatan dan vaksin pada kesempatan. Supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video video Nextrend berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.